Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhan syahrus siya minil mu'minin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyirina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'bu Puji dan syukur Marilah kita panjarkan kehadiran Allah yang maha pengasih dan maha penyayang yang kasihnya tak dikasih dan sayangnya tak terbilang Salah dan salam Semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman islamiah dari zaman kebutuhan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan Siapakah dia, yakni habibana wa nabiyana muhammad sallallahu alaihi wa sallam Marhaban ya ramadhan, marhaban ya syahrus siya Berjumpa dengan bulan ramadhan Ayalah salah hal nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua Karena di bulan ramadhan ini semua amal baik dilipatkan dengan pahalanya Setan-setan dibelengkuk, pintu neraka ditutup, dan bentuk syurga dibuka lebar-lebar Ini menunjukkan betapa beruntungnya kita dipertemukan kembali dengan ramadhan karir Namun, jika kita tidak memanfaatkan momen ramadhan ini menjadi momen istimewa Maka kita akan masuk orang celaka dan merugi Ra'abzubillahimin Siapakah orang-orang celaka dan merugi di bulan ramadhan? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Ra'ubima'an fi huwajulin Dakhla alaihi ramadhan Thumma nusadakwa qabla ayyuh fi ralahu Sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan ramadhan Dan rawabin itu berakhir dalam keadaan Allah SWT Belumakuni dosa-dosanya Hadis 2 ayat di mazi Pak, Ibu, namanya celaka tentunya sangat mengerikan Coba kita bayangkan Misalnya ada teman atau tetangga kecelakaan di jalan raya Apa yang ada di pikiran kita? Pastinya semua berpikir Jangan sampai kita mengalami kecelakaan seperti itu Nah, begitu pun dengan momen ramadhan ini Jangan sampai kita termasuk orang kelakaan dan merugi Akibat tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT Misalnya, kalau sholat suka telat Kalau kuasa tidak kuat Kalau ngadi pengen cepat Padahal yang cepat-cepat-cepat Belum tentu tepat Hadirin Rahimakumullah Padahal selama bulan ramadhan Banyak sekali amal yang dapat menghabis dosa Dan menjadi wasilah akunan Allah SWT Contohnya Yang pertama Berpuasa di bulan ramadhan Rasulullah SAW bersabda Siapa yang siap meramadhan karena iman Dan berharap pahala Akan diambuni dosanya yang telah lalu Hadis riwayat Bukhari Oleh karena itu Marilah kita bersungguh-sungguh Dalam melaksanakan puasa ramadhan Jangan sampai kita berpuasa ramadhan Namun Hanya mendapatkan haus dan lapar saja Amal yang kedua adalah Qiyam Ramadan Rasulullah SAW bersabda Siapa yang Qiyam Ramadan karena iman Dan berharap pahala Akan diambuni dosanya yang telah lalu Hadis riwayat Bukhari Qiyam artinya Mendirikan sholat tarawih Sholat tarawih hanya ada Di bulan ramadhan Jika kita menaksanakannya Dengan iman dan wahdi saban Itu menjadi kuasilah Ambulan Allah SWT Amal yang ketiga adalah Sholat pada malam laylatul qadar Sebagaimana Sabda Nabi SAW Manta malaylatul qadari Imanan wahdi saban Siapa yang mengerjakan sholat pada malam hari Dan malam itu berdepatan dengan laylatul qadar Maka Allah mengampurin dosa-dosanya yang telah lalu Malam laylatul qadar adalah malam seribu bulan Betapa mulianya malam tersebut Dan betapa beruntungnya kita Jika ditakdirkan Jika ditakdirkan Bertemu dengan laylatul qadar Hal ini dapat menyedihkan wasilah ampunannya Hadirin rahimahkumullah Bulan Ramadan Tersebut juga syahrul maghfirah Yaitu Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Maka Sangatlah rugi Jika sepanjang Ramadan Kita tidak pernah melakukan amaliyah Ramadan Oleh karena itu Marilah kita bersama-sama Berdoa agar kita Diberi kekuatan Dalam resanakan amaliyah Ramadan Demikian tausih dari saya Um Durma Qola Wala Tam Durman Qola Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh